Intro Disebut kena pelet Teddy Putri Delina ungkap hubungannya Hempas Teddy manja Lina Zubaida mantan istri komedian Suli meninggal Pada Sabtu 4 Januari 2020 Meninggalnya Lina menyisakan duka mendalam Bagi orang-orang terkasih Termasuk anak perempuannya Putri Delina Meski kepergian sang mama begitu tiba-tiba Putri terlihat tegar Ia bahkan nampak dekat dengan ayah dirinya Teddy Rupanya kedekatan cewek yang kerap disapa Putri Del ini dianggap negatif oleh beberapa pihak Putri Del diduga telah diberi guna-guna Akibat memiliki kedekatan khusus dengan Teddy Merasa tidak dipelet Putel memberikan tangkapan lewat Instagram story seperti apa Kabar miring yang menyeret nama Putri Delina dan Teddy ditangkapi oleh Putel dan Sule itu Ia mengunggah latar hitam dengan tulisan Terkadang semua hal yang kita tahu dan apa yang kita rasakan Tidak bisa kita ungkapkan Diikuti dengan emoji menangis Selasa 14 Januari 2020 Tak hanya itu Cewek berhijab ini juga menyertakan Video Youtube Pramal Ching Mimas Dalam instastory tersebut rekaman video berjudul Putri Delina dengan Teddy Apa penyebabnya Itu diunggah pada Minggu 12 Januari 2020 Dalam unggahan tersebut diawali dengan terpilihnya beberapa kartu yang mendeskripsikan kondisi Putri Delina Kartu yang terambil itu ada lima buah Jernimas menjelaskan kalau Putel merupakan orang yang religius Dan pijaksana digambarkan dengan kartu bertanda salib Kartu bergambar anjing menggambarkan Putel merupakan seorang yang setia Sementara gambar bercabang dua menjelaskan ada dua masalah Yang harus dipilih secara tepat Rumah yang terletak jauh digambarkan sebagai sesuatu yang sulit untuk dipenuhi Dan terakhir Putel tengah mendapat kabar baik Ini gambar salib yang artinya berfikir Ke lebih religius, ke arah lebih bijaksana, lebih ke arah spiritual Lambang anjing, lambang kesetiaan Dan ini lambang jalan bercabang dua Ada dua masalah yang harus diambil Salah satu kebijaksanaan memilih salah satu mana yang harus saya pilih Ada dua pilihan yang tepat seperti apa Kemudian ada rumah yang jauh Artinya sesuatu yang masih sulit untuk dipenuhi Kemudian adakah berbaik kata Jeng Nimas Menurut Jeng Nimas Putelina tidak dipelet Lebih lanjut Wanita berambut panjang ikal itu menjelaskan bahwa Sebelum Putel memutuskan untuk dekat dengan Teddy Adik Liske Fibian ini memiliki pergolakan batin yang berat Penjelasan Jeng Nimas tersebut Menyatakan kalau Putel tidak diberi pelet oleh Teddy Seperti kabar yang beredar di akhir-akhir ini Jadi sebelum Putel memutuskan untuk dekat dengan ayah tirinya Dia sudah mengalami pergolakan batin antara pikiran dan nurani Jadi dia mengambil keputusan itu Tidak semerta Kena pelet, kena apa Bukan karena ada dua jalan yang harus dia pilih tuturnya Jeng Nimas memberikan inti dari kartu-kartu Yang dianalisis mengenai kondisi Putri Delina Setelah ditinggal oleh ibunya Lina Zubaida Menurutnya Putel berpikir jauh ke depan Ia memutuskan untuk dekat dengan ayah tirinya Dengan motivasi dekat dengan bayi kecil Yang juga bagian dari darah daging Lina Artis secara keseluruhan Putel Mengalami pergolakan batin yang hebat Sebelum melangkah Ia sudah berpikir jauh Satu sisi dia pikir kalau Teddy ini Sudah memporak-porandakan keluarganya Di satu sisi ada jabang bayi Yang juga darah daging ibunya Dia berpikir jauh ke depan Lebih dewasa Nggak ingin menoleh ke belakang Dia setia dengan dekat Dengan Teddy Dengan motivasi adik kecilnya ini Hatinya Iba Adiknya masih kecil Tapi sudah ditinggal Namanya ujar jengni mas Itulah guess Terkait Putel Putri Delina Yang akhirnya ungkap hubungannya Dengan sang pacar Hempas manja Teddy Dan juga ramalan Mengenai Apa yang berkecamuk Dalam pikiran putel Yang ternyata Dengan pudel mengunggah Apa yang disampaikan Oleh jengni mas ini Ini menunjukkan Bahwa Apa yang disampaikan jengni mas ini Ada kesesuaian Dengan Hatinya Dengan nuraninya Lalu bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton